Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kepahyang memastikan meski telah dilakukan proses pemilihan langsung sejak beberapa bulan terakhir, namun pelantikan anggota BPD terpilih ditunda selama 2 tahun ke depan. Ini setelah adanya pemberlakuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perpanjangan masa jabatan Kepala Desa yang juga menurun pada Jabatan Badan Permusyawaratan Desa atau BPD sehingga anggota BPD terpilih pun tertunda selama 2 tahun ke depan. Kepala Dinas PMD Kepahyang Iwan Zamzam Kurniawan menyampaikan bahwa untuk anggota BPD terpilih pun tak perlu khawatir terkait aturan tersebut dan anggota BPD terpilih tetap akan dilantik karena hanya tertunda. Keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 ini otomatis BPD yang lama itu diperpanjang selama 2 tahun. Terhadap desa-desa yang telah melakukan pemilihan, kita juga di dalam Surat Kepati itu juga disebutkan, tetap melanjutkan mekanisme pemilihan sampai pada pemilihan atau dihentikan. Meskipun beberapa desa yang masuk jabatan BPD telah habis dan dilakukan pemilihan, Dinas PMD mempersilahkan desa melaksanakan pemilihan sesuai aturan, namun untuk pelantikan tetap ditunda. Nikorilius, RBTV melaporkan.